ayah ayo cepat acaranya sudah mau dimulai Nina, aku adalah pemimpin aula naga kau suruh aku ikut acara perjodohan seorang putri pemimpin aula naga, mana mungkin gak ada ibu aku gak peduli, hari ini harus cari ibu untukku para hadirin yang terhormat, ini adalah acara perjodohan yang disemotori oleh grup awana aku adalah pembacara kali ini, selamat datang ke muanya heh, siapa pesertawannya nomor 1? bentuk tubuhnya indah sekali andai saja aku bisa mengajaknya pergi lanjutnya, mari kita sambut peserta pria naik ke panggung ini adalah peserta nomor 8, Tuan Theo Yotaka saat ini bekerja jadi satpam di grup awana yang berdiri di sampingnya adalah putrinya Mina Yotaka iya adalah didiri satpam di perusahaanku kebetulan aku butuh suami kebetulan aku butuh suami kebetulan aku butuh suami apa pria, apa pendidikanmu? setelah lulus SMA, masuk sekolah tentara lulusan SMA, pantas jadi satpam apakah ada mobil dan rumah? mobil dan rumah disediakan negara, gak perlu beli bilang saja sewa, gak perlu bilang disediakan, pinter sekali membualnya bagaimana tim acara kalian mencari pria, satpam saja bisa jadi peserta memangnya kenapa? ayahku adalah pemimpin Aula Naga seorang pria yang sudah bercerai dan membawa anak kecil berani sendiri kemari cari istri aku lebih memilih menangis di mobil BMW daripada tersenyum di sepeda seorang satpam karena semua mematikan lampu menurut aturan peserta nomor 8 dengan sangat menyesal harus mundur ayo kita pulang aku mau pria ini yang benar saja wanita cantik ini menyalakan lampu untuk sapam mereka sangat gak cocok pasti dia salah tegang kakak cantik, seleramu bagus juga kalau kau bersama ayahku, dijamin kau akan hidup berkecukupan setelah nomor 8 kau bersedia menggandeng tanganku? wanita cantik, aku hanya satpam yang gak punya rumah dan mobil apa yang kau suka dariku? aku suka tubuhmu gak bisa kakak apa gak salah? berhasil menggandeng kakak bahkan satpam juga bisa tau begitu aku juga naik tunggu wanita cantik aku dibawa selalu memperhatikan kau baik bentuk tubuh atau auramu sesuai dengan kriteri aku izinkan aku perkenalkan diri Ken Liman eskutip grup awana gajiku 6 miliar per tahun sapam sialan dengar saranku wanita cantik kelas atas begini bukan orang yang bisa kau kendalikan disini ada 100 juta setara dengan gajimu selama 1,5 tahun ambillah pergi ayah aku sudah gak tahan lagi Nina ayah biasanya memberitahumu jangan sembarangan pukul orang orang miskin memang punya kesadaran hahaha mau berkelahi harus bertarung dengan tangan terlipat oh ayah hebat sekali sutradara maju kalian usir kedua orang ini aku mau lihat siapa yang berani wanita sialan acara ini disponsori oleh grup awana aku sebagai penanggung jawab aku bisa buat kalian dipecat oh benarkah mulai hari ini kau dipecat semuda itu bilang kau mau catku kau kira kau ada lembut cinta Ken mulai hari ini kau dipecat apa dia benar-benar ku cinta ibu apakah kau adalah CEO wanita dingin keren sekali Mina kelak ada ibu gak ada yang bisa menindasmu ya Tuan Theo apakah kau bawa kartu kelaga hari ini menghadiri acara perjodohan ini bukan keinginanku aku juga gak bawa kartu keluarga aku bawa hore ayo astaga dia adalah adik kiparku ya ya malam ini ayah dan ibu akan tidur bersama Mina ibu bisa tidur denganmu tapi ayammu Tuan Tuan Theo aku lupa beritahu kau kita hanya menikah kontrak kau jadi tamengku setiap bulan aku akan beri kau 10 juta mengenai kejadian malam kemarin lupakanlah maaf pemimpin malam ini adalah pernikahan adik anda apa perlu siapkan hadiah gak perlu buah tetap sederhana aku pergi sendiri saja baik aku ingat bu Sinta malam ini aku mau ke pernikahan adikku aku bawa Mina pergi dulu sampai jumpa ibu sampai jumpa ibu apa sudah ada kabar tentang kakak iparku masih dalam penyelidikan keberadaan kakak iparmu sangat misterius Theo sekarang adalah suamiku jangan sampai kekurangan apapun antarkan hadiah besar pernikahan adik iparku harganya gak boleh kurang dari 60 miliar baik eh nanti kita akan keberikan bibimu kau harus patuh gak masalah selamat menikah selamat menikah bukankah itu Theo kenapa dia datang kata Nona Yuli gak mengundangnya beraninya dia datang Nona Yuli bekerja di grup Awana suaminya adalah kepala departemen di grup Awana Theo sebagai kakak malah hanya jadi satpam seorang satpam juga pantas duduk disini sudah lihat kau berdiri saja disana kedua memulai diberhilangkan masuk ayah kau bisa melihat Yuli menikah kau akhirnya bisa tenang di surga Yuli selamat menikah Yuli siapa dia kenapa ada bawa orang miskin gak kenal mungkin pengamis Theo kau gak tau malu kau cuma jadi satpam di grup Awana sekarang sekarang melihat adikmu masuk ke kalangan atas kau langsung datang mendekatinya kau bener-bener gak tau malu Yuli bagaimanapun kita adalah kakak beradik diam kau 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 pantas jadi kakakku saat aku minta biaya hidup apa kau memberikannya saat aku butuh uang membeli baju dan tas apa kau berikan pesanan pensiun lebih dari 400 juta itu adalah obat untuk mengobati ayah jangan kau ugi pria penyakitan itu ayah orang lain kaya bisa kasih mobil bisa kasih rumah dia bahkan tas seharga 4 juta saja gak bisa beli lancang eh kenapa mau pukul orang Yuli hari ini aku hanya ingin menyelesaikan keinginan terakhir ayah mewakilnya melihat kau menikah tas ini ayah buat sendiri untukmu di dalamnya adalah niat baiknya tadinya dia ingin menunggumu menikah baru memberikannya padamu sekarang terpaksa aku yang memberikannya bibi terimalah tas bubruk ini lagi putri orang lain saat ulang tahun diberi rumah atau mobil atau perhiasan paling buruk kasi tas berperek semestara dia hanya memberi tas jelik yang dibuat sendiri kotor dan bau membuatku malu di depan teman sekolah hari ini adalah hari pernikahanku dia lakukan ini lagi kalian sudah puas Yuli tas ini adalah jeri pak ayah-ayah kau gak mau lihat dulu lihat kepalamu aku gak ada ayah miskin seperti dia orang tua gak mampu anak-anak yang kena dampaknya Teo bawa tas jelik ini dan pergi satpam ini memberi tas jelik mau mendekati nona Yuli niat baik siapa yang mau ayah gak berguna ini pasti keluarganya miskin sampai gak bisa makan lagi jadi bawa pengemis kecil ini kemari untuk makan gratis ibuku adalah CEO grup Awana kalian yang orang miskin kalian yang orang miskin CEO grup Awana bukankah itu adalah Sinta Sandi wanita tercantik di kota jarim Tuan Romi adalah eksekutif grup Awana kalau bu Sinta punya suami satpam apa mungkin dia gak tau buah gak jatuh jauh dari pohonnya yang tua mau makan gratis anaknya juga penuh omong kosong kalau bu Sinta benar istrinya aku akan teranjang bulat dan merangkak dari sini nak kau gak salah dengar tadi kau bilang ibumu adalah CEO grup Awana benar kenapa Teo kau berani mengaku jadi suami bu Sinta kau sama saja dengan pria tua itu Yuli kau boleh menghina aku tapi itu adalah ayah kita dia susah payah membesarkan kau walau kau memandang rendah dia kau gak boleh lupa akarmu Teo aku adalah elit di grup Awana Romi adalah manajer HRD sementara kau hanya seorang satpam apa hakmu memberiku pelajaran satpam sialan bukankah kau tertarik dengan hubunganku dan Yuli ayo jangan bilang aku gak memberimu kesempatan merangkak lewati kakiku aku akan naikkan pangkatmu jadi kepala sapam Romi kau cari mati kau gak mau anak sialan kau saja ayah aku sudah gak tahan lagi iya iya anak sialan kau berani melukai suamiku sapam bunuh mereka grup Awana tiba grup Awana memberikan hadiah mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Yuli grup Awana memberikan hadiah mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Yuli Bulita anda sendiri yang datang kami sangat tersanjung Bulita dia adalah asisten pribadi Bu Sinta dia mewakili Bu Sinta Nona Yuli sudah diperhatikan Bu Sinta dan akan sukses dia memang patah jadi elit grup Awana Nona Yuli aku mewakili Bu Sinta memberikan satu set perhiasan sejuntai batu giok dan sebuah rumah mewah sebuah kapal pesiar sebuah mobil mewah senilai 78 miliar ayah ayah ini hadiah dari ibu anak sialan kau bilang apa ayah anak miskin seperti kalian juga patah dikirim hadiah oleh Bu Sinta Bu Sinta pasti menyukai kemampuan kerjaku jadi memberikan kita hadiah besar begini benar pasti begitu selain itu Bu Sinta juga bilang mulai sekarang Yuli naik pangkat menjadi wakil manajer grup Awana gaji per tahun 10 miliar terima kasih Bulita terima kasih Bu Sinta Yuli kita akan segera menjadi orang kelas atas Teo sudah lihat kita sama-sama bekerja di grup Awana aku dan Romy adalah eksekutif perusahaan sementara kau sampai kehidupan berikutnya juga hanya seorang satpam rendahan kalau aku jadi kau aku sudah segera pergi dari sini Tuan Teo apa anda puas dengan hadiah-hadiah dari ibu Sinta? apa? mulita panggil lihat Tuan Teo apa mungkin? Teo benar suaminya ibu Sinta ini gak mungkin apa yang terjadi? aku juga gak tahu dia dia hanya seorang satpam walau ibu Sinta buta gak mungkin suka padanya pasti ada yang gak beres Teo nyalimu besar juga berani berskongkol dengan bulita dan menyebut dirimu suami ibu Sinta merusak reputasi grup Awana dan ibu Sinta Romy jaga bicaramu dia hanya seorang satpam berapa yang dia beri padamu sampai kau mau menemaninya bersandiwara sandiwara kalian seperti asli aku habis-habisnya percaya bibi gak bersandiwara hadiah ini memang dari ibu he berasa bersalah sampai gak bisa berkata membiarkan anak kecil yang berbicara akta rumah mobil mewah perhiasan Cik Yuli apa kau tahu sedang bicara apa? Bukankah kau sedang bersandiwara aku akan menemanimu menantu grup A W Na Teo kalau kau benar suaminya ibu Sinta aku akan makan kotoran ambisinya besar juga merindukan wanita sampai gila setelah bu Sinta datang lihat kau mati gak? apa? bu Sinta mau datang sendiri masih pura-pura? kau anggap aku orang bodoh? bulita, kau masih menemani dia bersandiwara nyalimu benar-benar besar Teo setelah acara pernikahan selesai aku akan melaporkanmu ke bu Sinta biar kau bahkan gak bisa jadi satpam bu Sinta dari grup awana tiba halo bu Sinta astaga bahkan bu Sinta datang Romi Romi bu Sinta datang pasti sebelumnya sudah memperhatikanmu bu Sinta anda bisa datang ke pernikahan kami adalah kehormatan bagi kami mari silahkan duduk kenapa Teo belum duduk? bu Sinta anda bercanda dia hanya seorang sapam jangankan duduk berdiri saja gak berhak apa? benar bu Sinta aku mau melapor pada anda sapam ini dan bu Lita bekerja sama membohongi anda dia mengaku sebagai suami anda dan merusak nama anda terang-terangan aku baru mau memberi mereka pelajaran ibu mina pintar tadi aku yang memberi hadiah besar dan melihat adik Ipar gak disangka ada yang berani menindas suamiku aku sudah bilang CEO grup awana adalah ibuku kalian gak percaya? apa mungkin? Teo benar suaminya bu Sinta? ibu tadi mereka semua menindas ayah dan merusak semua hadiah darimu anak kecil jangan bicara sembarangan bu Sinta anak kecil asal bicara saja benar-benar anak jaman sekarang suka berbohong Mina bibi ajak kau makan kue gak mau Kak Teo ada cuma salah paham aku benar-benar gak tau anda adalah suaminya bu Sinta nah mari silahkan duduk silahkan kalian duduk Julie ayah kita sungguh menyayangimu kau pikir dia sungguh hanya berikan tas kulit ini padamu apa kau tau isinya? ini buku tabungan karena ayah berhenti berobat dan mengisahkan 440 juta untukmu karena cemas kau gak hidup baik nanti ini ukur rumah dari leluhur ayah menolak uang pembongkaran 2 miliar hanya karena takut suatu hari kau berubah pikiran dan kembali lalu gak temukan rumah dan juga ini adalah peninggalan keluarga yataka ada pengusaha kaya yang tawarkan 20 miliar ayah bahkan gak menjualnya semua karena penikahanmu hari itu dia berikan padamu yuli yuli tas merek mewah dan hadiah yang diberi ayah gak sebanding kau hanya perlu buka tas ini kau akan dapat semuanya tapi kau sungguh buta bahkan menolak 2 kali sungguh buat ayah dan aku kecewa kak aku salah mulai hari ini aku gak punya adik sepertimu kak romi yuli ada hal yang harus kita selesaikan di hadiah pak doni tadi kau merusak kunci mobil mewah dan sertifikat real astag merusak barang mewah estimasi kerugiannya 32 miliar kalau kau gak bisa bayar tepat waktu kalian tunggu saja tim legal grup awana 30 32 miliar bu Sinta maaf mana mungkin aku ada uang sebanyak itu demi kakakku bisa kau maafkan aku kau gak bisa biarkan adiknya masuk penjara demi Theo aku bisa mengampunimu tapi dia dikecat enggak bu Sinta eh bu Sinta ini semua salahmu sialan kau membuatku kehilangan posisi di grup awana apa kau tahu banyaknya usaha yang kulakukan untuk posisi ini aku akan membunuhmu Romi aku ada cara Tuan Sarif suka Sinta jika bersamanya mungkin kita masih punya kesempatan apa katamu Sinta menikahi seorang satpam wanita ini selalu sok mulia di hadapanku tapi sekarang bersama Haji berjaga kenapa Tuan Sarif marah jangan marah kau tahu aku marah tapi gak bantu menanakanku Sinta kau lakukan ini aku akan segera hancurkan grup awana Tuan Sarif perusahaan ibu sangat besar ayah minat temukan satu wanita kaya nantinya kita bisa santai saja dasar anak ini seharian bicara gak masuk akal kenapa aku bukan wanita kaya Bu Sinta gawat keluarga Wono melancarkan serangan komersial pada perusahaan kita situasinya sangat kritis kalau arus kas gak mencukupi grup awana mungkin bangkrut Sarif lagi-lagi dia dalam situasi saat ini kita perlu tagih utang dari geng Karubi dan Aula Nagoma kalau gak akan sulit melewati situasi ini tapi tugasnya sudah diposting perusahaan selama 8 tahun dan gak ada yang berani masalah kecil bisa kubantu jangan mikir ribut mereka ini kompok yang kejam dan berkuasa saham sepertimu mana bisa Mina berbelanjalah dengan ayah ibu ada urusan ya dadah ayah ibu terlihat sangat cemas jangan khawatir dia CEO cantik berkemampuan luar biasa ayah lihat bibi jahat ini adalah daftar misi berhadiah grup awana selama kalian bisa selesaikan tugas kalian bisa dapat hadiah yang setimpal jika berhasil selesaikan 10 tugas teratas kalian jadi tamu kehormatan perusahaan dan bisa ketemu dengan bu Sinta aku lulusan mikro elektronik dari universitas ternama di luar negeri menerbitkan banyak makalah di jurnal internasional tugas pengembangan ada di peringkat ke 128 akan ku terima tugas pembuatan ini tugas terkadar menjadi talenta kelas dunia tugas peringkat 128 telah diterima luar biasa hanya elit super yang bisa selesaikan tugas peringkat ke 128 yang terdasar di grup awana bahkan para elit hanya bisa selesaikan tugas di luar 100 besar tugas di peringkat 100 besar harus diselesaikan oleh orang seperti apa tugas peringkat 100 telah diterima tugas peringkat 100 telah diterima apa? tugas peringkat 100 ini ada yang ambil tugas peringkat 99 telah diterima tugas peringkat 98 telah diterima astaga ada orang yang ambil banyak tugas sekaligus total harga tugas-tugas ini lebih 200 miliar siapa orang yang mengambil misi ini? Ternyata anak-anakak Mina kau lari lagi Teo jangan kabur begitu saja putrimu sudah buat masalah kamu tahu gak ambil tugas ini sama dengan tanda tangan kontrak kalau gak selesai kau harus bayar denda besar dan juga jangan kira bisa sesukamu hanya karena berdiri manis di samping Bu Sinta kalau kulapor ke para pemegang saham dan buat mereka marah bahkan Bu Sinta gak bisa melindungimu Mina bukannya sudah ku bilang jangan sentuh badang orang tapi perusahaan ini milik ibu bukan kali ini juga barangku urusan perusahaan ini juga urusan ibu Mina hanya mau bantu ibu ayah tolong bantu ibu Mina gak mau ibu capek bekerja yang kau katakan juga ada benarnya baiklah Teo kau mau apa? Tugas peringkat satu telah diterima Tugas peringkat dua telah diterima Tugas peringkat tiga telah diterima apa? dia tunggu ambil sebelum tugas teratas siapa mini sudah gila sudah sampai hidup gila? dia pasti gila kau sudah gila cepat berhenti tahu gak apa yang kau lakukan? karena putriku bantu aku ambil tugas aku akan ambil semua sekaligus gak boleh tak tahu bahaya Tugas peringkat ketiga pergi ke geng karubi untuk ambil kembali tanah grup awana tugas kedua mencabut blokade komersial serikat dagang tanu pada grup awana tugas pertama itu tagih hutang puluhan triliun dari Aula Nagoma memangnya sulit jangan khawatir dalam satu jam akan ku selesaikan semua tugas buksinta gawat keluarga wono telah meningkatkan serangan pada perusahaan dia juga mengancam jika gak meningkainya dalam waktu tiga jam grup awana akan bangkrut sekarang satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan yaitu menemukan Aula Nagoma dan tagih semua hutangnya tapi tugas itu sudah 8 tahun masuk misi hadiah dan belum ada yang selesaikan tiga jam selain ada kajaiban gak akan mungkin terjadi Bu Sinta informasi dari resepsionis katanya ada orang yang ambil semua tugas peringkat seratus besar apa? kalau tugas ini ada yang selesaikan bukan hanya lewati krisis ini grup awana mereka juga bisa naik level katakan siapa orangnya? mereka bilang satpam dari perusahaan kita satpam? sudah 8 tahun banyak ahli kutemukan gak ada yang bisa selesaikan satpam saja mana mungkin grup awana adalah usaha seumur hidup kakakku apapun yang terjadi aku harus menjaganya tolong tolong sesuai harapan sesuai harapan dari bintang besar Cecil wajah kecil yang lembut dan cantik Farhan asal kau melepasku berapapun uang akan ku berikan semuanya angka dari putaran roda ini jadi jumlah orang yang melayani bintang besar Cecil gak dapat nomor antri di depan pintu gak mau Reby bisa bantu aku tolong aku berhenti sialan gak tau ini dimana cesu sial dasar sialan orang terakhir yang berani masuk ke sini mungkin sudah berinkarnasi dan sedang belajar membuat kecab gak mau hidup panjang kalian berhutang pada grup awana sebesar 21,6 triliun bayar sekarang Ternyata bocah ini datang tanggi hutang Penampilannya seperti Gak tahu arti kematian Datang tanggi hutang sambil bawa anak Apa mau berlutut bersama meminta uang? Tampaknya cara terbaik hadapi orang jahat yaitu Lawan kekerasan dengan kekerasan Ayah, aku saja Aku sudah lama gak kalahkan orang jahat Hampir lupa yang diajarkan ayah Nih, bantu pegangan Gadis kecil, kepala kecilmu Bahkan gak sebesar kakiku Mau melawanku? Cuacanya panas Kalau esnya meleleh, ayah gak punya uang beli baru Siap Lawan dia Uang dengan peralatan ? Gadis kecil ini cukup hebat Oh, masih belum leleh Ambil ini juga Jangan pura-pura mati, bangunlah Nona, apa Anda punya intruksi lain? Itu hanya tugas pertama Aula Nagoma Masih ada 99 tugas lagi Cepatlah, selesaikan Begitu banyak Pasti akan diselesaikan Apa yang kau lakukan? Kenapa enggak dengar arahannya? Segera selesaikan Ayah, Minah hebat kan? Hebat Terima kasih Kalau bukan karena kalian, hari ini mungkin aku sudah Kak Cantik, kau sudah telat Ayahku sudah menikah Kau enggak bisa mengejarnya lagi Nak, aku enggak sangka kau begitu muda tapi hebat Ayah, batu pegang ini Ini Tanda tanganku Gadis sangka bintang populer juga diberikan tanda tangan oleh gadis kecil Nina, sudah saatnya kita pergi Oke, ayah Dadah Gadis itu sangat hebat Berarti ayahnya pasti lebih menakutkan Selidikilah seseorang Ayo, kemari Aku sudah beli ini Ayo, bertaruh tentang sapam itu Apa kalian disini bertaruh sapam tadi? Bisa selesaikan tugasnya? Tunggu konyol Pemimpin Ahlana Gomavaran Kalau berdaham Bisa buat seluruh kota Jarimkoya Bagaimana dia bisa? Menyelesaikan tugas ini Silahkan bertaruh pada pilihanmu Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka bertaruh Apa sapam itu bisa keluar hidup-hidup? Membosankan Untuk apa buat keributan di kantor untuk kebersamaan? Benar Bu Sinta Tugas itu diambil sendiri oleh Theo Kalau terjadi sesuatu yang gak diinginkan Itu gak berhubungan denganku Apa katamu? Tugas-tugas ini diambil oleh Theo Benar Sungguh konyol Ia bahkan bawa putrinya pergi ke Aula Nagoma Dia sendiri yang mengantar kematiannya Bahkan bawa Mina juga Apa dia sudah gila? Aku harus pikirkan cara selamatkan dia dan Mina Halo Faran Aku Sinta dari grup Awana Apa Theo Ada di sana? Apa ini Perwakil grup Awana untuk belagi utang? Benar Faran Kau gak menyakiti mereka Aku bisa putihkan utang puluhan triliunmu pada grup Awana Apa maksudmu? Kalau gak cukup Beberapapun akan kuberikan Tapi kalian harus pastikan keselamatan mereka Kalau terjadi sesuatu pada mereka Aku bertaruh dengan semua grup Awana Akan melawanmu sampai akhir Dasar pengganggu Kau ini Bukan hanya kilim orang untuk menyiksa aku Bahkan menelponku Untuk memperlulukan aku Aku juga masih seorang pria yang punya harga diri Kenapa aku permalukan mereka? Tugas pertama berhasil diselesaikan Tugas kedua selesai Tugas ketiga selesai Cepat lihat Apa? Si Sakam itu suguh menyelesaikan tugas Apa? Sakam itu benar-benar menyelesaikan misinya? Gengkarubi serikat dengan tandung Bahkan Faran Cokro dari Awana Goma juga dibereskan Aku bertaruh dengan seluruh kekayanku Bahwa dia akan mati Aku rugi besar Bagaimana mungkin Sakam gak berguna Bisa menaklukkan Awana Goma? Bulita Apakah berita itu benar? Semua misinya sudah selesai Semua dana yang dibutuhkan Berhasil terkumpul Berhasil? Dia benar-benar melakukannya Ibu? Teo, Mina Kalian baik-baik saja Apakah kalian terluka? Iya Ada yang terluka Mana? Tunjukkan pada ibu Aku mengalahkan orang jahat Sambil makan es krim Sekarang perutku gak enak Ketis kecil itu tadi Memanggil ibu Cinta Ibu Ya ampun Dia adalah putri ibu Cinta Jadi Sakam itu adalah suami ibu Cinta? Ikut aku Teo Aku penasaran Bagaimana kamu bisa melakukannya? Engkap musuh tambah dulu Aku mengalahkan Farhan Dan memintanya bekerja di bawah kita Tapi Farhan sangat sulit ditaklukkan Apanya yang sulit, Bu? Mina mengalahkan mereka? Gak sulit sama sekali Itu benar Mina yang mengalahkan mereka Teo Mina masih kecil Jadi aku memaklumi Tapi Kau sudah ada dewasa Kenapa berbohong seperti itu? Mana mungkin anak kecil Mengalahkan banyak orang dewasa? Sudahlah Kalau gak mau jawab Aku gak akan tanya lagi Oh iya Karena kau sangat kuat Bisakah Kau membantuku? Pembantu apa? Tolong bantu aku Mencari suami kakakku Saat aku sedang memilah-milah Barang kakakku Aku menemukan Bahwa dia pemimpin Aula Naga Jika aku bisa menemukan dia Grup Awana dan aku Gak akan tinggal di bawah Mbak E.S. Arif Ibu sebenarnya Mina Anak-anak gak boleh Menyelah obrolan orang dewasa Aku akan berusaha Temukan dia Sekarang Kita kemana? Kita sudah resmi menikah Aku akan membawamu Ke keluarga Sandi Tapi kita Ganti pakaian dulu Tuan Sarif Apa perintamu? Beritahu aku Siapa yang membantu Sepupumu Mendapatkan uang tunai Hingga bisa Penahas terangan Dari grup Wono Suaminya yang Seorang Satpam itu Seorang Satpam? Apakah ini lelucon? Itu memang nyata Sepupuku hari ini Akan membawanya Ke keluarga Sandi Keluarga Sandi? Aku ingat Acara perjodohan itu Saya hari ini kan Jika Tuan Doni Melihat sebebubumu Menyatakan cinta Pada seorang Satpam Di acara perjodohan itu Bagaimana reaksinya? Aku mengerti Tuan Sarif Aku akan menangani Satpam gak berguna itu Berani sekali Main-main denganku Aku akan tuntukkan Siapa yang sebenarnya Lebih kuat Ke keluarga kita Benar-benar siap Dia adalah CEO Grup Awana Putri keluarga Sandi Yang berbuat Dapat di kota Mencari Menyatakan cinta Pada seorang Satpam Yang sudah punya anak Kakek Kita pergi dari sini Aku bukan anak liar Orang tua jahat Hei Gau Apa kau bilang? Mina Kakek Theo dan aku Sudah resmi menikah Dia suamiku sekarang Dan Mina adalah putriku Kami gak akan cerai Kau Kakek Kakek Tuan Sudah lama sakit Jentungnya terangsang Sepertinya kali ini Sinta Jika bukan karena kau Kakek gak akan jatuh sakit begini Ini semua salahmu Kakek Aku minta maaf Aku gak berlian membuatmu marah Kau harus baik-baik saja Bu jangan menangis Pria tua jahat itu gak akan mati Aku akan memberinya beberapa suntikan Dia akan baik-baik saja Mina Jangan bicara sembarangan Dokter Ian Apa benar-benar gak ada cara lain? Asal gak kakek sembuh Aku bisa berikan berapapun yang kau mau Sebaiknya Segera siapkan untuk pemakaman Tuan Sharif telah tiba Tuan Sharif Untuk apa kau datang kesini? Aku dengar Seseorang membuat Tuan Tony sangat marah Hingga sekarang Aku datang membawa batuan Yaitu Tabi Ferry Dia adalah Tabib terbaik di Jarim Tabib Ferry Kakek pasti akan sembuh Tuan Sharif Ini gak benar Jika kau selamakan pria tua itu Bagaimana aku bisa mewarisi harta keluarga? Untuk apa terburu-buru? Jika dia meninggal Kau harus bagi warisan dengan cinta Jika kau menyelamatkan dia dan dia senang Seluruh keluarga Sandi akan jadi milikmu Kau pintar sekali Tuan Sharif Tabib Ferry Mohon bantuannya untuk penyembuhan Jangan Jangan Sarif tercela dan gak tahu malu Pagi ini dia masih menyerang grup Awana Sekarang dia mau selamankan kakek Nyati jelas buruk Jangan Membiarkan anak buahnya menyentuh kakek Kau melarang Tabib memeriksa kakek Kau mau lihat kakek mati begitu saja? Ibu Aku benar-benar pisah menyembuhkannya Apakah dia sungguh-sungguh? Ya Tua dan Mina sudah memberiku sebuah kajaiban Kali ini mungkin mereka bisa menciptakan kajaiban lagi Mina Ibu percaya padamu Membiarkan bocah menyobati penyakit Tuan Kalian sudah gila Sinta Sepertinya kau berharap kakek mati Jika kakek mati di tangannya Siapa yang tanggung jawab? Aku akan tanggung jawab Kau yang bilang sendiri Pada saat itu kau harus serahkan semua hartamu Dan keluar dari keluarga Sandi Oke Mina Sembilan jarum ajaib Sinta Kau percaya anak berusia 5-6 tahun ini punya kealian medis? Sebaiknya kau percaya padaku Bahwa Sarif adalah pemimpin awal naga Sinta Jika terjadi sesuatu pada kakek Kau gak hanya akan diusir dari keluarga Bocah dan sapam ini akan masuk penjara Sudah ku bilang Aku akan tanggung jawab Mina Kekuatan batinmu belum cukup untuk sembilan jarum ajaib Selanjutnya Serahkan pada ayah Oke Kalian berdua Sama-sama penipu Mau menipu siapa? Sembilan jarum ajaib Sudah delapan jarum Dengan jarum terakhir ini Tuan Donny akan sadar Tuan, apa yang terjadi? Semua sudah berakhir Dokter ini membuat masalah Bu, jangan takut Setelah ayah menggunakan jarum terakhir Dia akan sadar Hentikan Sapam sialan Masih belum berhenti Kau gak liat kakek sudah muntah darah Pergi sana Dia memang penipu yang asal tusuk Membuat kondisi Tuan Donny makin parah Pembunuhan Ini pembunuhan Tuan Donny hanya butuh satu jarum lagi untuk sadar Jangan menghalangiku Pengawal Cepat tangkap Deter penipu ini Keluar Aku percaya pada kemampuan Theo Biarkan dia selesaikan jarum terakhir Kenapa kita harus percaya pada sadar itu? Jika dia menghambat penanganan Tuan Donny Apakah kau akan tanggung jawab? Sinta Selama ini Tuan Donny selalu menyayangimu Hidup dan mati dipertarungan Tapi kau masih cari masalah Apa kau mau lihat Tuan Donny mati di depan matamu? Tuan Sarif Semua kuserahkan padamu dan tabik Ferry Tabik Ferry Karena keluarga Santi sudah minta bantuan Tolong periksa Tuan Donny Baik Tuan Sarif Jangan dicabut Kenapa gak boleh? Sembilan jarum ajaib gak boleh kurang Kalau ada yang dicabut Darahnya akan kacau Pemburu darah juga bisa putus Ayah dan anak ini sedang bersantiwara Sembilan jarum ajaib gak bisa dicabut Aku mau lihat apa yang terjadi saat aku cabut Mana kekacauan darah? Mana pembuluh darah terputus? Tuan Donny gak kenapa-kenapa Kalian berdua penipu Terus saja berpura-pura Lihat itu Kakek Sesuatu benar-benar terjadi padanya Bagaimana mungkin? Tuan Donny sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan Rio Jika kau gak mencapai jarum itu Kakek gak akan seperti ini Omong kosong Ku rasa ini terjadi Karena dua penipu ini Asal menusukan jarum ke tubuh Tuan Donny Itu sebabnya Tuan Donny kehilangan nyawanya Semua orang disini melihatnya Tuan Sarif benar Mereka memang penipu yang membunuh orang Theo Apakah kakek masih bisa selamat? Bisa Jika seorang sudah mati Sembilan jarum ajaib pun tidak bisa melawan takdir Theo Aku mohon Selamatkan kakekku Jangan khawatir Kakek juga adalah keluarga ku Aku gak akan biarkan dia mati Kau belum selesai Pecundang sialan Kamu membunuh kakekku Urusan kita belum selesai Pengawal Tangkap dia Dia akan membarnya dengan nyawa Aku CEO Grup Sandi Tanpa perintahku Jangan sentuh dia Sinta Kita harus menghormati orang mati Kau masih memingkinkan orang yang sudah mati Kenapa diam saja? Keluarkan Sinta dari sini Semuanya Harap tenang Kita bisa biarkan dia menusukan jarum Jika situasinya berbalik Semua orang bahagia Tapi kalau dia gagal Dan Tuan Doni gak bangun Sinta akan menjadi kaki tangan pembunuh Dan kehilangan hak warisan Kau gak layak menjadi pemimpin Grup Awana Sebagai penembusan dosa Kau harus cerahkan sapa ini Dan menikahi Tuan Sarif Kau Bu Jangan khawatir Kecaya pada ayah Dia pasti bisa Oke Aku setuju Aku gak setuju Jika ini taruhan Harus ada taruhannya Bagaimana kalau aku berhasil Jika kau berhasil Aku gak akan ambil harta Grup Sandi sepeser kun Dan memberikan semuanya padanya Ingat kata-katamu Teo Apakah kau bisa membawa kajaiban lagi Lihat baik-baik Ini jarum terakhir Dari sembilan jarum ajaib Dia hidup Ada reaksi Elektrokardiogram merespons Tuan masih hidup Sungguh Sungguh suatu kajaiban Ini adalah kajaiban Benar-benar hidup kembali Di dunia ini Ternyata ada teknik aku puntur yang begitu hebat Kenapa aku belum pernah dengar tentang jarum ajaib Kau bodoh Teknik aku puntur ayahku punya nama lain Yaitu sembilan jarum surgawi Katanya itu bisa Menghidupkan orang mati Dan menyembuhkan tulang patah Teknik jarum terbaik di dunia Sembilan jarum surgawi Hanya dikuasai oleh mantan pemimpin lembah raja obat Aku dengan pemimpin itu masuk ke aula naga Dan menjadi dokter untuk pemimpinnya Jadi Pemuda ini Mungkin adalah pemimpin aula naga Tapi Ferry Apa yang kau lakukan? Tuan Teo Aku melakukan kesalahan Tolong maafkan aku Kau hanya kurang mahir Gak salah Tapi Ferry Apa maksudmu? Kau dokter pribadi keluarga Wono Kau penutup di depan Saddam Dimana keluarga Bantanmu? Mulai hari ini Aku berhenti menjadi dokter keluarga Wono Kau Nona Sinta Jika kau perlu bantuan Aku bisa datang kapanpun Baiklah Lihat saja nanti Selamat tinggal Kemampuan medisnya gak cuma hebat Bahkan tapi Ferry Berlutut padanya Theo Siapa kau sebenarnya? Kakek 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 Kau sudah bangun Ini pria yang menyelamatkan nyawamu dengan jarum ajaib Aku bisa merasakannya Agar penyakitku sepertinya sudah hilang Sepertinya Aku bisa hidup 20 tahun lagi Hahaha Kakek Aku gak bermaksud membuatmu marah Misakah kau berhenti memaksaku cerai dengan Theo? Cerai? Aku punya menantun dokter Acaib yang hebat Itu gak mudah dicari Kenapa harus cerai? Kakek Aku Ryo Aku mendengar semua yang kau katakan tadi Aku hampir saja mati Tapi kau menghubungi orang luar Dan berniat menawas harta keluarga Kau sangat buruk Mulai hari ini Kau gak berhak atas warisan apapun Kakek Kau salah paham Aku hanya kau arti sintakan menyakitimu Pergilah Aku gak mau melihatmu Kakek Aku salah Maafkan aku Cucuku Ayo kemari Aku mau lihat wajahmu Sebelumnya Apa suara kakek Terlalu keras Dan membuatmu takut? Pria tua Maksudku kakek Aku gak takut Kau memakai air cerdas Baran Aku gak menyangka Kau bisa membawa Alibila diri Degendaris Yudha Yataka Ayah dan anak itu Menghancurkan Aulan agama Dan membuatku menjadi Bahan tertawaan Dengan bantuan Tuan Yudha Ayah dan anak itu Gak akan sombong lagi Tuan Yudha Selama kau bisa Membunuh Teo Aku akan berikan Tambahan 2 triliun Melawan 100 orang Mungkin sangat sulit Bagimu Tapi Sangat mudah Bagiku Tuan Yudha Sangat hebat Layak menjadi Alibila diri Terbaik Enggak Aku hanya terbaik Di permukaan Alibila diri Yang terkuat Sebenarnya Adalah Pemimpin Aulanaka Selamat datang Bu Sinta dan Pak Teo Selamat datang Bu Sinta dan Pak Teo Halo semuanya Kenapa heboh sekali? Kau membantu grup Awana Menyelesaikan 100 misi Sekarang Semua orang tahu Kau adalah suami bos kami Kalau tahu begini Lebih baik aku tetap Jadi Satpam Oh ya Teo Apa ada kabar Soal Kakak Ipatu? Bagaimana dengan Pemimpin Awanaaga? Hmm Aku belum menemukannya Ini urusan orang dewasa Anak kecil Jangan ikut campur Oh sakit Kau datang Tepat waktu Farhan Apa yang kau lakukan disini? Mengambil uang orang Menghilangkan kesulitan orang lain Sinta Tuhan Sarih memberiku 200 miliar Untuk desak Cepat Cepat Tanda tahan Kontrak pengalihan Usutawana? Gak akan Gak masalah kalau gak mau Jangan salahkan aku Kalau hari ini Aku ubah perusahaanku Menjadi Kuburan Hiburan. Farhan, kau masih belum kapok? Theo, jangan. Jika kau bertindak, akan ada perkelahian. Ada hukum yang berlaku. Aku akan mengatasinya. Pengawal? Farhan, jika kau gak mundur bersama bawahmu, kau harus menanggung akibatnya. Menanggung akibat? Aku mau lihat bagaimana akibat. Tidak, ini yang kau sempur akibat. Aku tak kaki. Sampai hampir mati. Buka. Aku mati karena tertawa. Farhan, apa yang kau lakukan? Karyawan gak berkara. Tidak, beri tiga detik untuk memilih. Pertama, mengangani kontrak ini. Kedua, terbangkan hidup ini. Tiga, jangan. Ampuni aku. Dua, aku gak bisa mengkhianati kakakku. Juga gak bisa mengkhianati karyawan yang gak bersalah ini. Apa yang harus dilakukan? Aku, ini dong. Waktu habis. Ibu, kalau anak kecil menghajar penjahat, aku gak akan dihukumkan. Mina, di sana bahaya. Cepat kemari. Mina. Jangan khawatir. Dia gak akan bisa menyakiti Mina sama sekali. Bocah, waktu itu aku kalah. Karena gak bawa alat. Makanya aku kalah. Kali ini, kau gak seberuntung itu. Minah. Minya marah. Aku yang karyawan, Ubang. 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 Mina. Sekuat ini. Aku sudah bilang, Mina menghancurkan Aula Nagoma. Kamu percaya sekarang? Percaya. Duan Farad, garis ini sangat ada. Kami bukan ditinggannya. Iya. Ayo, Ari. Kenapa kau takut buat amanin dua bertindak? Aku bisa bertindak sekarang. Kalian mundur. Hei. Apa kau mau meninjah ibu? Enggak. Jangan salah paham. Aku hanya mau bertarung dengan kalian sampai mati. Bagus. Bagus. Tuan dia sudah berkasa. Gak hanya aku menonton. Ayah. Nina. Dia bukan levelmu. Biar aku saja. Ayah. Kau harus balaskan denganku. Tidak ada gunanya menindas anak kecil. Ayo. Aku akan bermain dengan ini. Bocah. Kau ini siapa? Kalau bukan karena putrimu. Kau pikir kau bisa berselesaikan misi dari grup awana. Banyak pria yang jadi beban bagi istri. Tapi aku baru lihat pria yang jadi beban bagi putrinya. Nina. Apa pengalaman ini akan berbicu saja? Jangan khawatir, Belum ada orang yang bisa mengalahkan ayah. Putrimu masih sangat muda. Dia sangat kuat dan berbakat. Tapi kamu... Pak, aku gak merasakan sedikit kekuatan dari dirimu. Henti berpura-pura. Jika kau mau mati, aku akan sambungkannya. Apa kau pernah berpikir kalau mungkin itu karena kau lebih lemah dariku jadi kau gak bisa merasakannya? Bagaimana mungkin di dunia ini yang bisa menaklukanku dengan satu pukulan hanya orang naga? Wah, ayah hebat sekali. Ayah hebat. Tuan Yuda kalah telah. Pasti ada kesalahan. Pasti ada yang salah. Tuan Farhan, kau mau kemana? Yuda seolah juga telah-telah. Aku akan mati kalau gak pergi. Pria busuk, kau mau kemana? Nona. Bisa Allah. Apa saja aku, Nona. Kamu ke sana? Farhan, aku akan mengumpulmu kali ini. Beritahu Sarif yang suka cari masalah itu. Kalau ini terjadi lagi, hukumannya gak akan ringan. Keluar! Aku akan sampaikan Pergi dari sini. Nona, kita... Sekarang semua sudah berakhir. Mari kita pulang. Ayo. Berhenti, Theo. Aku dengar semua yang dikatakan juga tadi. Aku sudah tahu ini. Kau tahu semuanya? Ya. Ayah, kali ini bukan aku yang kasih tahu. Kenapa merasakan ini dariku? Kenapa kau gak memberitahu kalau kau anggota Aula Naga? Aula Naga? Anggota? Kau masih berpulpura. Tadi Yuda mengucapkan Aula Naga. Statusmu luar biasa. Kau adalah anggota Aula Naga, jadi kau bisa menyelesaikan serang semisi grup Awana. Aku benar, kan? Percuma aku senang tadi. Ya, ya, ya. Kau benar. Aku anggota Aula Naga. Kalau begitu, kau pasti tahu di mana pemimpin Aula Naga, kan? Gak tahu. Ayah, orang yang bohong nanti hidungnya panjang. Tuan Sarif, ayah dan anak itu benar-benar aneh. Terutama, Ted. Bahkan Yuda hampir mati di tangannya. Dia, Belanti terkuat nomor satu. Semua itu omong kosong. Tapi dia memang sangkuah. Kuat saja gak cukup. Di dunia ini, kita butuh latar belakang dan kekuasaan. Karena kuca itu sulit untuk dihadapi, aku akan mulai dari sintas di wanita jalan itu. Bagaimana dengan tugas yang kuserahkan pada kalian berdua? Tuan Sarif, jangan khawatir. Aku dan Romy sangat memahami perusahaan itu. Besok semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku gak kerja di sana lagi, tapi kekuatanku di perusahaan itu masih sangat besar. Teo hanya bisa bertarung. Jika Sinta dan grup Awana hilang, dia gak punya pendukung. Dia akan jadi pengemis jalanan. Bagus! ini... Kak, apakah ini kakak ipar? Tapi aku gak tahu seperti apa rupanya. Aku bahkan gak tahu dia di mana. Aku punya firasat. Sarif gak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus aku lakukan? Bu Sinta, ini kawat. Ada masalah besar. Apa? Oke, aku akan segera ke kantor. Bu Sinta, akhirnya kau tiba. Yuli, kenapa kau di sini? Eh, bukannya kau kakakku yang memanfaatkan CEO cantik untuk menaikkan status. Selamat tak berjumpa. Yuli, ku beritahu kau, jangan ikut campur urusan grup Awana. Hmm, kita berdua, bukan saudara lagi. Apapun yang kulakukan, bukan urusanmu. Sarif, kenapa kau di sini? Kau gak diterima di sini? Aku gak cuma datang. Aku juga membawa beberapa kenalanmu. Eh, dia adalah mantel supervisor di perusahaanmu, Romy Julia. Eh, dan ini adalah adik ibarmu. Kau pasti mengenalnya. Sarif, apa yang kau inginkan? Sederhana saja, para pemegang saham, grup Awana didirikan oleh Julia Sandi. Julia sudah meninggal. Sesuai aturan perusahaan, Sinta sebagai adiknya punya hak menjadi ketua sementara selama 3 tahun. masa jabatannya sudah habis. Bukankah saya harusnya dia pergi? Sarif, ini urusan internal perusahaan kami. Kau hanya orang luar, gak perlu ikut campur. Minta, bagaimana dengan aku mantan eksekutif di grup Awana? Aku punya hak bicara, kan? Para pemegang saham, aku juga merupakan salah satu pendiri grup Awana. Dia hanya ketua sementara. Hari ini dia bisa berbicara. Cuma tahu, besok giliran kalian. Sinta, kau hanya berganti. Masa jabatanmu sudah habis. Bukankah seharusnya kau keluar dari grup Awana? Para Dewan Direksi, kalian punya hak suara. Yang setuju untuk mengempat Sinta dari posisi ketua? Angkat tangan. Bu Sinta selalu baik pada kalian. Apa maksud kalian? Masa jabatan ketua sementara hanya 3 tahun? Ini aturan perusahaan. Itu benar. Kami bertindak sesuai aturan. Kalian! Aturan itu benar mati. Manusia itu hidup. Jujur saja, kalian telah mengkhianati Sinta dan berada di pihaknya. Sinta, kau lihat para pemegang saham ingin kau mundur. Apa yang kau tinggi? Masih barang-barang. Nah, pergilah! Sesuai aturan, yang bisa menyingkirkan Presiden dari jabatannya hanyalah orang yang sahamnya minimal 35% dan kau belum memenuhi syarat. Belum cukup? Ditambah para pemegang saham ini, apakah ini cukup untuk menyingkirkanmu? Jangan lupa bagaimana Bu Sinta memperlakukan kalian selama ini. Jika bukan karena kerja kerasnya selama ini, grup Awana sudah lama runtuh, kalian gak akan dapat dividen setiap tahun. Para pemegang saham, Sinta bersikap gak bijak dan menikahi seorang satpam. Itu bahkan disiarkan di TV merusak reputasi grup Awana hingga saham Jangan salahkan kami. Pernikahanku adalah pilihanku. Kalian juga bisa menyuruhku mencerahkan, Teo. Kalau begitu, maafkan kami. Aku setuju untuk mencobok Sinta dari posisi ketua sementara. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Kalian. Bu Sinta, ini demi grup Awana. Kalau enggak, ceraikan saja, Teo. Lagi pula kalian jika kontrak. Grup Awana hasil kerja keras kakak. Tapi Teo dan Mina benar-benar seperti keluarga aku. Aku gak bisa sakit di mereka. Sinta, sudah gaduh jalan lagi. Tapi benar-benar lambat selama kau menendang keluar anjing menjaga ini. Dan datang kepelukanku jadi wanitaku yang baik. Posisi pereksir ini bisa aku hatiakan untukmu. Gak mimpi. Bahkan jika aku mati sekalipun, aku gak menundukan kepala kepadamu. Oke. Kebetulan, aku sangat ingin tahu. Jika kau lihat sendiri, kerja keras kakakmu, jantul ke tangan orang lain. Dia akan berikan respon seperti apa? Ayah, bajingan itu menindas ibu. Aku ingin habisi dia. Minah, kau harus tahu ada banyak hal yang bisa diselesaikan tanpa main tangan. Baiklah. Bu Lita, kau barang itu ke sini. Bu Sinta, maksudmu? Baik. Sinta, sekarang gak ada yang bantu kau. Kau gak berharap kotak ini bisa mempertahankan grup awan, kan? Berangkas ini, peninggalan kakakku selama dihidup. Isi dalamnya ditinggalkan untukku. Surat penunjukan CEO. Isi dalamnya ditinggalkan untukku. Surat penunjukan CEO. Bang Sarif, jika di dalamnya beneran ada surat penunjukan, maka dia akan beneran jadi CEO grup awanah. Benar, Tuan Sarif. Jika itu benar, surat dari Julia gak akan ada yang dari dengannya. Cinta, jika memang benar itu surat omong kosong itu, kau akan keluarkan lebih awal. Kau pikir aku ini hanya menggerda? Ada suratnya, kan? Kau keluarkanlah. Hei, biar semua orang lihat. Aku. Tapi kau sendiri yang bilang. Kenapa? Gak bisa tunjukin sekarang. Dalam berangkas ini benaran ada suratnya. Tertulis di catatan munudiri kakakku. Tapi, berangkas ini selain sidik jadi kakakku, di dunia ini hanya iparku yang bisa buka. Oh, paham. Maksudmu, Bu Sinta kita kan mah gak bisa buka perangkatnya. Siapa yang bisa tahu di sini apa? Benar. Aku lihat berangkas ini baru saja kau beli. Lalu sembarangan buat cerita. Kau pikir kita semua bodoh? Bu Sinta gak berbohong. Yang dia katakan benar. Bu Rita, karena iparku gak ditemukan, kita paksa saja buka berangkas ini. Panggilkan adik kunci. Baik. Gimana? Apa bisa dibuka? Maaf, Bu Sinta. Berangkas ini keamanannya tinggi. Setelah dipaksa buka, sistem keamanannya akan mulai melakukan pembakaran, membakar semua itu. Apa? Apa? Bu Sinta, itu artinya berangkas ini hanya iparmu yang bisa buka. Tapi setelah lama mencari, dia gak ditemukan. Ayah, bantulah ibu. Begitu aku bantu membukanya, bukan hanya tahu aku iparnya, dia akan tahu akulah. Pemimpin Aula Naga. Sinta, di mana surat penunjukannya? Hei, keluarkan, biar aku lihat. Benar, keluarkan. Aku bersumpah, surat penunjukkan ada di Dabrangkas. Sumpah? Sumpah untuk apa? Sinta, jika kau gak keluarkan suratnya. Kalau begitu, tonton asik menjaga ini keluar dari grup Awana. Benar, surat gak ditunjukkan? Kau undurkan diri saja. Sinta, kau sudah jadi sius sama tidak tahu. Kamu sudah membawakan yang terbaik. Kau harus pergi. Undurkan diri, keluar dari grup Awana. Tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor. Kau baik-baik saja. Aku salahkan diriku gak berguna buat parmungan saham mengkhianatiku. Yang kedua, kau bisa temukan iparku. Jika berangkas ini bisa dibuka dan ada suratnya, mereka gak akan lancang. Sinta, jika berangkas ini dibuka, di dalamnya ada beberapa kebenaran yang gak bisa kau terima. Apakah kau sungguh mau membukanya? Sebagiku, gak ada yang dimiliki kakak sebanding grup Awana. Oke, aku paham. Berangkas ini biar aku yang bukakan. Theo, kau baguslah. Ayah akhirnya kau turun tangan. Theo, berangkas ini hanya bisa dibuka suami Julia. Apa yang kau lakukan dengan itu? Theo, pendiri grup Awana adalah kakaknya Sinta, Julia. Mereka mulai dari nol menciptakan generasi ahli bisnis. Dan kau malu seperti apa kau? Benar. Theo, Sinta suka bajingan sepertimu. Julia gak menyukaimu. Aku lihat dia sepertinya sudah gila. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Sinta, kau hanya mau mendominasi agar posisi CEO gak berubah. Kau dengan penjaga ini mulai ingin lakukan rencana kedua, kan? Kau pikir aku mudah untuk dibutuhi. Benar. Nah, kau yang banyak cinta, kan? Kalau gitu, silahkan tunjukkan pada semua orang. Buka berangkas ini. Ya, yuk. Melupakan saja. Aku tahu ini lebih kebaikan dulu. Tapi berangkas ini, ini port yang bisa buka. Kalau gak coba, gimana bisa tahu? Tunggu. Jangan-jangan, yuk. Ini kan aku. Sidik jari terdeteksi. Deteksi sidik jari gagal. Mohon coba lagi. Kagetkan aku saja. Theo, lihatlah dirimu. Jika gak tahu, kau pikir bisa membukanya? Aku adiknya. Aku gak tahu seperti apa dia. Benar. Kembalikan suami Julia. Jangan harapkan yang gak mungkin. Eh, ah, nih. Kenapa ayah gak bisa membukanya? Gak tadi. Aku kira Theo bisa membukanya. Sebenarnya aku gak akan itu. Sinta, aku mau coba sidik jari lain. Theo, Bu Sinta cukup pusing sekarang. Jangan bermain-main dengannya. Sinta, percaya padaku. Tapi, ibu, percaya pada ayah. Ya, pasti. Baiklah, cobalah sekali lagi. Coba untuk apa? Sinta, aku rasa kau hanya mencoba agar gak tinggalkan, kata. Tengah-tengah menudah di sini, kan? Sarif, ini adalah grup awana. Sebelum aku undurkan diri, aku membuat putusan. Oke. Tunggu setelah hari ini. Posisi CEO ini bagaimanapun harus kau lepas. Mari lihat, kau dan berjaga ini bisa melompat berapa lama. Ayah, kau jangan buat ibu kecewa lagi. Sidik jari terdeteksi. Deteksi sidik jari gagal. Hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Teo, Teo, jangan buang tenaga. Dengan kunci sandi, kau punya kesempatan langka. Tapi ini adalah kunci sidik jari. Teo, kalau aku jadi kau, aku gak akan melakukan hal yang gak perlu. Selain itu, Sinta sebentar lagi gak jadi CEO. Kau, akan kembali seperti semula. Teo, aku berterima kasih atas niatel. Tapi ini terjadi karena kakak Ibaru ini. Kalau enggak, gak akan terjadi. Sinta, aku mau coba sekali lagi. Sampong, sudah selesai belum? Aku dan para pemegang saham yang hadir adalah orang kaya. Jadi gak ada waktu teman ikau begini. Gue berapa waktu saja. Gak, nah. Berlangka lima pemegang kami. sana-sana. Suruh Sampamin cepat pergi. Sinta, kenapa masih menunda? Cepat selakan posisi CEO kau. Semuanya berpikir, aku gak bisa buka ya. Kalau begitu, lebih baik kita taruhan. Taruhan? Kau punya apa untuk taruhan dengan kami? Kalau aku buka berlangka sini, kalian semua harus kasih saham ke Sinta. Sampamin ini ternyata mengincar saham kami. Sungguh gak tahu diri. Kalau kau gak bisa buka, memang kenapa? Kalau gak bisa buka. Atau di dalamnya gak ada surat penunjukan milik Suria. Kalau begitu, kau suruh Suria serahkan semua sahamnya. Theo, apa kau tahu dengan begini bisa menyalahkan Ibu Sinta? Sinta, kali ini pasti bisa terbuka. Kali ini pasti bisa terbuka. Oke, aku percaya pada kau. Ibu Sinta, meski sudah undur diri dari jabatan CEO, tapi saham milik kau tetap bernilai triliun. Kalau gak bisa pertahankan hak kendali, bilik sebanyak apapun juga gak guna. Tuan Sari, sepertinya Sinta setuju. Kalau gak sekeluarga, memang gak dekat. Satpam ini bilang apa, kau langsung percaya. Kau yang begini pantas gak bisa pertahankan grup awana. Bu Lita, tolong kasih kontak ke semua orang. Apa ini? Kalian bukan anak kecil lagi. Karena sudah sepakat taruhan, maka harus ada hitam di atas putih. Apa keberatan? Tapi, kalau dia sungguh bisa mengulakan surat dari berangkas, maka saham kita akan habis. Apa yang kalian takuti? Dia sudah gagal dua kali. Kalau dia bisa mengulakan berangkas, aku akan permauan diri di sini. Tuan Sari benar. Kalau kita menang, bisa bagi semua saham Sinta. Kontrak ini akan ku tanda tangani. Aku juga. Tuan Sari, sekarang semua pemegang saham sudah tanda tangan. Silahkan mulai petunjukkan kau. Tuan Sari, beberapa kali keadaan bilang bisa ganti ke sana kau, seberapa memiliki kontaknya berhasil buka. Kali ini, apa kau bisa belakang kagetan ini? Berhasil buka. Terbuka? Bagaimana mungkin? Bu Sinta, ini adalah surat penunjukan CEO yang ditulis kakak Anda. Bagaimana mungkin? Sungguh muncul. Berarti saham kita semuanya habis. Harus terima hasil setelah bertaruh. Ingat, mulai sekarang saham-saham ini bukan milik kalian. Nilai saham ini Rp70.000, seluruh hartaku. Aku sudah berjual di grup awana sepuluh tahun. Baru bisa mendapat saham ini. Aku nggak boleh kehilangannya. Tuan Sarif, bukankah kau bilang mereka pasti kalah? Jelaskan padaku. Dasar bodoh. Bukankah kau yang baru bilang? Yang kalah akan buang air di sini. Cepat aku kok. Tidak, apa yang kuajarkan padaku? Oh, benar. Gak boleh buang air sembarangan, benar kan? Aku tahu. Ternyata sejak awal, kau sudah bisa buka perangkatnya. Makanya terus berulang kali begini. Karena kau sengaja menjemahku. Ternyata kau gak bodoh. Teo, gak sampai jingat. Beraninya kau menjemahku. Salahkan saja diri kau yang bodoh. Mulai sekarang, semua saham grup Awanak kembali ke kau lagi. Ternyata, bu, untuk bantu aku sedikit para si berusahaan. Sejak awal, ini semua dikendalikannya. Ibu Sinta, tadi kami hanya bersanda saja. Apakah saham ini bisa? Benar, Bu Sinta. Kami seketika kehilangan akal. Maksudnya percaya pada tuan saham. Besar bajingan. Bu Sinta, kita dari dulu ikut ke akal untuk pembangunan perusahaan. Secara rasional, seharusnya saham ini dikembalikan ke kami. Jadi taruhan tadi, kalau aku kalah. Kalian sekarang masih sedang bagi saham kata, bukan? Kalian masih bicara apa di sini? Kalian semua, kalah taruhan. Tidak, Ibu Sinta. Bagaimana bicara? Kalian sudah bukan karami kesal ini. Di sini namanya kalian. Kau ada di sini. Sarif! Hei! Balang kau! Kalau aku nggak percaya kau, bagaimana aku bisa bersahat? Tidak. Benar, Sarif. Jelaskan padaku. Jelas! Eh, gue, gue jelaskan. Jelaskan. Jelaskan! Jelaskan! Tapi Tuhan, Sarif. Gue beritahu kalian. Siapapun yang berani. Berima ini! Siapapun yang berani. Berima ini! Sampai langsung sampai gue berjuangkan. Sudah ilang. Bapain kau! Korang semuanya. Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Teo, seharusnya kau panggil kau kakak ipar atau pemimpin Aulana, gak? Aku. Padahal tahu aku selalu menemani kau. Kenapa kau simpungi, kan? Teo, apa kau kira menyenangkan? Sinta. Sebenarnya aku... Wah, Mami, lihatlah. Inga juga bisa buka berangkas ini. Mina, jangan mengajau. Berangkas ini hanya bisa dibuka ya, kau. Kalau gak percaya? Lihat saja. Bapak, Mina juga bisa buka. Bu Sinta, bukankah kau bilang berangkas ini hanya bisa dibuka kakak ipar? Aku yakin, kalau tertulis di dalam surat kakakku, bahwanya ada glossy dik jari saja yang terdaftar. Yang satu milik kakakku, dan satunya kakak iparku. Terus sekarang Mina bisa membukanya. Apa yang terjadi? Mina, tolong kau coba sekali lagi. Oke. Lihatlah. Sepertinya, ini bukan sebuah kebetulan. Bahkan Mina bisa membukanya. Bu Sinta, apa karena perangkas ini sudah tua, jadi sidik jarinya bermasalah? Tiga tahun lalu, Mina baru berubah di belakang ini. Bahkan dia adalah berbicara. Misalnya juga lagi kakak kamu membuat sidik jarinya ke dalamnya. Jadi, Teo, tadi kau harus berjalan membukanya. Iya. Maaf. Aku sudah salah paham dan menganggap kau sebagai kakak iparku. Gak masalah. Aku masih ada urusan. Tolong antar Mina kembali dulu. Mina. Hmm? Marilah. Berita wahya, bagaimana kau melakukannya? Bisa saja aku mengatakannya. Tapi kau janji gak akan memukulku. Ayah berjanji padamu. Ini dia. Ini? Jari palsu bionik. Gadis nakal, aku masih berpikir kenapa duitku menghilang dengan tiba-tiba. Ternyata kau pelakunya. Hmm? Ayah, aku kali ini telah memberimu bantuan besar. Bagaimana kau akan membalas budi ini kepada putrimu tersayang? Aku rencana menggunakan cara ini. Ah! Ayah! Meski Mina sudah membantu aku menyembunyikannya, setelah Sinta lihat barang di berangkas, pasti akan mengetahui statusku. Bisa dibilang sulit ditutupi. Memberi hormat pada pemimpin. Citra, kenapa kau kemari? Pemimpin, mengenai penyelidikan pembunuhan Nyonya. Sudah ada kabar? Siapa? Keluarga Wono dari Kota Jarim yang bernama Sarif. Dia? Julia, lari. Iya. Makin lari, aku makin senang. Bro, dia adalah CEO cantik grup awana. Tunggu aku menidurinya. Kalian baru satu percatu menikmatinya. Nggak peduli siapa kalian? Kalau aku mati, priaku pasti akan balik dengan pada kalian. Julia. 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 Aku akan balas dendam Tidak orang yang membunuh, Bo Dimana dia? Pemimpin, malam ini adalah acara ratusan tahun buat Gawon Salis juga akan mengikuti acara ini Hari ini Aku mau buat acara itu Menjadi acara buka Kak Selain surat penunjukan dari CEO Apa lagi yang kau berikan padaku? Kak Theo adalah suamimu Sedangkan Minah Adalah putrimu Kalau buka berangkas itu Lalu ada kenyataan Yang gak bisa kau terima Apa kau masih bersedia membukanya? Tak boleh Aku harus tanya padanya Siapa kalian? Apa yang kalian buat? Tuan Sarif Hari ini adalah acara ratusan tahun keluarga Gawono Mungkin semua keluarga di kota ini akan datang memberi selamat Keluarga Gawono yang terhebat di kota Jarin Generasi mudanya ada Tuan Sarif Yang berbakat Keluarga Gawono akan makin sukses Sudahlah Jangan buah lagi Ayo ikut aku menyebut para Tauh Terhormat Wanita itu sudah aku tangkap Sekarang sudah diikat di sofa Kerja yang bagus Tunggu acara ini selesai Aku akan menikmatinya Bagaimanapun Waktu itu aku sangat menyesal Karena gak berhasil menikmati kakaknya Wan Sarif Wan Sarif Kau saya menikmati wanita itu Kau jangan mengampuni Teo Si Brayus itu Benar Kau hanku bunuhnya Jangan kawatir Saat itu Aku akan Dengan mudah mematikannya Bye Ayo Kenapa ini? Cara ini gak usah dilaksanakan Keluarga kalian bersiap Untuk musnah saja Gak berguna Pergi Tuan Sarif Itu adalah Teo Teo Hari prean 100 tahun keluarga Gawono Kau berani terobos Nyali mu besar juga Sarif Hari ini Aku mewakili grup Awana Membunuhmu Teo Sepertinya kau sudah tahu Tiga tahun lalu Orang bertopeng yang memaksa Julia melompat dari atas gedung Adalah kau Benar Kebanganmu tepat Tapi sayangnya Gak ada dia Tapi Teo Hal ini gak bisa menyalahkanku Wanita Tante Umbi itu Bersikiran terus Aku gak bisa mengarahnya Sarif Hari ini Aku akan membunuhmu Untuk dipersembahkan pada Julia Dia di surga Sampang Hari ini adalah Melayakan 100 tahun keluarga Gawono Di luar adalah ratusan Ahli bela diri Keluarga Gawono Teo Kau gak seharusnya Mendari kudita Seperti ini Kau bisa coba Menyentuhku Di depan Beratusan Ah Tio Bela diri Teo Bukankah kau jauh Bela diri Apa gunanya Di hadapan para ahli bela diri Mendik Tuan Sarif Mereka meludah itu saja Bisa membuatmu mati Tenggelam Melawan seorang Teo Mengundang ratusan ahli bela diri Bela Gawono Bukankah kau menang tinggi dia Ahli bela diri Cuma orang rendahan Walau lebih banyak 10 kali lipat Juga gak bisa melindungimu Kenapa begitu Aku mau lihat Nanti bagaimana kau Berburu Untuk memohon Apun padaku Kenapa ini Apa orang bekerja sama Bahkan Tuan Yuda juga Bukan lawannya Bukankah dia kakamu Kenapa dia jadi begitu Aku juga gak tau Dia jadi tentara di utara Selama 10 tahun Kenapa jadi begitu menakutkan Aku sudah bilang Hari ini tambah 10 kali lipat 100 kali lipat Juga gak bisa melindungimu Hari ini aku akan Membalaskan dendam Julia Aku akan mengulitimu Dan mencabut tulangmu Tuan Sarif Bagaimana Bahkan Alih Bela Diri Juga bukan lawannya Ini Tamat sudah Takut apa Aku ada cara Bangawan Bawa wanita itu kemari Sinta Theo Kalau kau mau menolong wanita ini Kau diam saja disana Kau gak mau mati kan Aku beri kau kesempatan Teriaklah Theo Aku sudah tahu Aku sudah tahu semuanya Kau adalah kakek iparku Kau adalah pemimpin Aula Naga Aku gak salah dengar Sinta Kau bilang dia pemimpin Aula Naga Sinta Menurutku kau sudah gila Apa Posisi pemimpin Aula Naga Siapa Theo Kalau Theo Kalau Theo adalah pemimpin Aula Naga Berarti aku Adalah kaisar langit Aula Naga Aula Naga Aku bilang Motok wajah kakakku Di dalam berangkas Kakakku gak akan memohongiku Dia bilang kau ada pemimpin Aula Naga Benar Karir berdua Bisa menikmati Ini Bisa lagu Hebat Memang hebat Tuan Saris memang tahu Cara bermain Kau gak tahu Saat kakakmu jatuh Dari lantai 28 Tupuhnya itu berserakan Dimana-mana Sangat menyenangkan Karir baju ingat kau Aku baru ingat Lihat dia Pria ini melihat Seluruh kejatiannya Sarif aku berubah pikiran Hari ini aku akan Membatai kuatnya Dan menggali Suruh makam Gubwono Dan hancurkan tulang Serta abunya Berapa berani Sitra Segera suruh Empat melindung Pimpin 80 ribu patukan Aula Naga kemari Sitra Empat pelindung 80 ribu patukan Aula Naga Besar juga Bualanmu Kau sudah menakuti Kami Kalian benar-benar Buta Tio memang Memimpin Aula Naga Kau kira Kami bodoh Apa mungkin Memimpin Aula Naga Adalah sama anak apa Sarif Asli atau palsu Nanti kau akan Tahu Kalau sekarang Kau lepaskan Sinta Aku bisa Mengapuni nyawamu Kau Sudah rusak Istrimu Sekarang ada Di tengah Aku Cuma Gerakin Tangan Si Ion Sadiq ini Agar mati Siapa yang Bina kuasa Apa kau Bisa 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 Lihat Baik Kau Ingin aku Enggak Membunuhnya Bisa Kau Sekarang Berlutut Aku Ingin mencoba Pemimpin Aula Naga Berlutut padaku Aku bisa Senang apa Ayo Abaikan aku Bunuh mereka Dan balaskan Dengan Kakakku Aku hanya Beri kau Tiga detik Gitu Waktunya Tiba Aku akan Motong Membunuh Daratnya Dan Membiarkan Daratnya Menyembur Seperti air Mancur Nanti Gak Akan Ada Yang Bisa Menolong Tiga Dua Satu Baik Aku Akan Berlutut Kau Kau adalah Pemimpin Aula Naga Kau gak boleh Berlutut Kau gak boleh Berlutut Pemimpin Aula Naga Ada harinya Berlutut padaku Pemimpin Aula Naga Saja Berlutut pada anda Bukankah anda Adalah Kaisar Langit Kau demi Jadi pria Yang andalkan Wanita Bersedia Berlutut Orang Sepertimu Juga Pantas Jadi Pemimpin Aula Naga Ayo Mau gak Pantas Berbuat Begini Sarif Sekarang Kau bisa Lepaskan Dia Liu Kau ingin Aku Melepaskan Wanita ini Aku makin Ingin Mengirimnya Ke darah Berkumpul Dengan Kakaknya Jangan Sinta Aku Kau 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 Seng Saat Sama Kau Terima Tapi Sinta Terima Tadi Aku pakai Wanita ini Untuk Mengelur Waktu Sekarang Aku ada Piston Kau Gak Bisa Lakukan Apapun Padaku Partilah Kau Mana Mungkin Dia Sehebat Apapun Dia Mana Mungkin Bisa Mengalir Telur Ilusi Ini Pasti Ilusi Pistol Yang kau Miliki Bagiku Hanya Sebuah Besi Tua Kau Bukan Hanya Membunuh Julia Kau Juga Membunuh Sinta Hari Ini Aku Akan Membuat Kau Mati Mengenaskan Hentikan Sarif Sarif Adalah Pemwaris Keluarga Wono Dari Kota Jarim Kalau Kau Berani Melukai Dia Jangankan Sinta Bahkan Aku Juga Terseret Benar Keluarga Wono Adalah Keluarga Terkemuka Di Kota Jarim Sekarang Kau Melubaskanku Dan Mohon Ambul Padaku Aku Mas Bisa Mengabunimu Kalau Keluarga Wono Pasti Akan Bunuh Putrimu Orang Duamu Dan Seluruh Luar Kamu Empat Pelindung Aulah Naga Tiba Empat Pelindung Aulah Naga Kenapa Mereka Bisa Datang Kriyo Bako Suzak Gimu Apa Teo Benar An Pemimpin Aulah Naga Kekuasaan Keluarga Wono Gak Gak Bisa Dibandingkan Dengan Aulah Naga Ternyata Kau Beneran Pemimpin Aulah Naga Jangan Teo Teo Bukan Pemimpin Ambilah Aku Jangan Benuh Aku Aku Berdiri Menyerahkan Temu Asat Keluarga Tugarela Menyerah Selamanya Sekarang Baru Tahu Salah Sudah Terlambah Penindasan Terhadap Sinta Dan Julia Tak Patut Dimaafkan Julia Sinta Aku sudah Membantu Kalian Balas dendam Pemimpin Apa Hukuman Untuk Kurung Dia Kepenjara Siksa Lalu Enggak Boleh Kuasa Banyak Pemimpin Jangan Pemimpin Ampunilah Aku Ampunilah Aku Ampunilah Aku Kak Kak Aku tahu Kesalahanku Sangat Banyak Tapi Aku Adalah Adik Kandungmu Bisa Kau Memberiku Kesempatan Lagi Mengingat Orang Tuamu Yang Sudah Meninggal Aku Enggak Akan Membunuh Tapi Mulai Hari Ini Kau Dan Aku Bukan Gak Adik Lagi Pergi Sintah Apakah Baik Baik Saja Enggak Disangka Aku Enggak Meninggal Aku Pernah Bilang Meski Orang Yang Sudah Mau Meninggal Sembilan Jarum Ajaib Juga Bisa Menyelamatkannya Jelas Jelas Kau Tahu Aku Mencarimu Kenapa Kau Enggak Bersedia Jujur Padaku Karena Aku Enggak Melindungi Kakamu Dengan Baik Jadi Enggak Tahu Bagaimana Menghadapimu Jadi Apa Rencanamu Selanjutnya Sarif Sudah Meninggal Kau Juga Enggak Butuh Perlindung Dariku Lagi Kita Hanya Suami Istri Kontrakan Sekarang Sudah Harusnya Diakhiri Aku Akan Membawa Mina Pergi Kelak Kita Akan Masing-masing Jalani Hidup Dengan Baik Teo Apa Diantara Kita Enggak Ada Yang Membuat Munggarela Dengan Status Kita Kita Enggak Bisa Bersama Bagaimana Kalau Ini Kemauan Kakakku Ini Barang Di Berangkas Barang Yang Kakakku Kasih Kaku Teo Ketika Kalian Buka Berangkas Itu Menyatakan Aku Sudah Meninggal Cincin Ini Adalah Cincin Peringgan Yang Kau Berikan Aku Harap Kau Bisa Memakaikan Cincin Ini Di Gari Manis Sinta Lalu Melindunginya Seperti Kau Melindungiku Julia Aku Janji Padamu